Kalo mau barengan gak apa-apa? Gak deh, ntar rambut aku berantakan Oh ini maturitasnya CBR 150 ya Mas Rialdi Halo guys, teman-teman sahabat RNG TV semuanya Gue Rialdi Nah kalo misalnya kita udah nongol berdua Pasti kita mau melakukan sesuatu yang gak bisa dilakukan sendiri, setuju gak? Nah kali ini kita mau melakukan sesuatu hal yang menarik Mas Rialdi Kira-kira apa nih bos? Nah kita mau ngadain social experience dengan menggunakan 2 buah kendaraan yang berbeda Yang pertama siapa sih yang gak tau mobil BMW Orang kalo ngeliat BMW apalagi cewek pasti mikir mobil mewah, mobil orang kaya, mobil head on Padahal sengaja yang kita kira adalah BMW yang harganya kurang lebih kisahannya 100 juta Oke Kita akan coba cari targetnya, kita tawarin apakah dia lebih milih pake Moge Moge nya yaitu CBR 1000 RR 2012 seharga 300 juta atau pake BMW seharga 100 juta Kalo menurut gua gak semua cewek bakal tau kalo ini adalah motor mahal karena tampilannya mirip dengan CBR 150 Yes Mas Rialdi bakal beraksi di? Jadi kita berdua bakal cari seorang mahasiswi kali ya bos ya Mahasiswi kali ya Mahasiswi kali ya Mahasiswi biar lebih keliatan gitu kan Lokasinya dimana Mas Abi Kayaknya lebih abdol sih di belakang di tempat kos-kosan gitu lebih asik Ada klaster namanya studento kalo gak ada Studento ya kalo gak salah Memang rata-rata mahasiswi ya Ya betul Oke kita bakal kesana So gua bakal siap-siap pake CBR 1000 Mas Rialdi bakal pake BMW nya kira-kira Siapa yang lebih dihargai? Apakah gua dengan motor Atau Mas Rialdi dengan BMW nya? Oke stay tuned Oke bro semua So kita sudah mulai dibantu sama Aldi Hazel dan Subrail Jadi Rialdi ada di dalam mobil Kenapa dibantu sama temen-temen pake motor? Supaya nanti kalo pas dapet objeknya bisa dapet angle yang bagus Oke bro Teper ak Wah, hadapan nih Oh, bensinnya habis Waduh So, kita dari area Nyimata Sport 2 yang ada di BSD Bawa dibantu sama temen-temen Jadi kira-kira kalau cewek itu lebih melihat sebuah CBR atau BMW ya Itulah yang akan kita buktikan di video kita kali ini Target kita yang pastinya mahasiswi di sekitaran BSD yang mudah-mudahan ada Ya kalau nggak masih mudah lah ya Jangan dibuji-buji kan nggak ngerti banget soalnya Nah, biasanya di sini ada kampus yang lumayan oke Nah, di sebelah kanan ada Prasmul Nah, gitu di Serpong juga ada deh Cuman lupa namanya apa ya Iya, iya, iya Nggak di deket-deket sini Harusnya sih banyak mahasiswa-mahasiswa yang suka nungguin grab, nungguin taksi gitu loh Ya, bagaimana kita tes aja Oh, ini ada halte, nggak kosong Lagi nggak ada orang haltenya Nah, biasa di halte Simplicity ini suka ada yang nunggu taksi atau nunggu grab Oke, kita lanjut keliling lagi, bro Waduh Ke kanan aja kita sekarang ya Maksudnya Maksudnya Eh, ada yang duduk tuh dua orang Coba kita tanya itu aja ya Muter balik lu, muter Oke, bro Tadi ada dua Dua cewek Mudah-mudahan cewek bener Bukan Kalau sore cewek Kalau pagi cowok Oke Aldi Hazel lagi ambil posisi Kita muter Mudah-mudahan Responnya bagus Kita coba cek Udah dapet posisi Oke, Bismillahirrahmanirrahim Semoga lancar Kak, sore kak Kak Mau nanya Kalau ke arah IceBSD Kemana ya? Oh, masanya tinggal lurus aja Belok kiri Entah ada muter balik Tinggal muter balik Oh, berarti nggak terlalu jauh dari sini ya? Iya, nggak terlalu jauh Oh gitu Kebetulan saya asalnya dari Jakarta Makanya ke sini agak lumayan jauh Dan agak bingung Saya udah muter tiga kali di sini Mungkin tadi mbak udah lihat saya lewat kan? Makanya saya pikir Mbak, orang sini? Aku masih sini Oh, ini lagi mau kemana? Aku lagi mau ke kampus Oh, kampus di mana mbak? Pras Mall Oh, Pras Mall Pras Mall kalau nggak salah Di samping deket-deket McDonald's gitu ya? Oh gitu Kalau nggak Daripada nungguin Kendaraan Bareng aja sama saya Oh, ini matur apa sih CBR 150 ya? Mbak, saya punya ada aku Oh, mbak, adanya juga pakai CBR Iya Iya CBR mbak Kalau mau barengan nggak apa-apa? Nggak deh Ntar rambut aku berantakan Ya maksudnya searah mbak Sekalian gitu Temannya juga ke kampus Aku lagi nunggu temen aku Oh, lagi nunggu temen Yaudah Pokoknya lurus Lurus, dalam kiri ntar puter balik Puter balik aja Itu aisnya ya? Iya Oh, yaudah Dengan siapa mbak? Ica Oh, dengan Ica ya? Ya, makasih ya Ica Sampai, mari Malu, cok Aldi ya, itu ngumpet disit Ditolak Minip 150 cc Anjir 150 cc Oke Coba kita samperin ke Mas Agus Oke guys Tadi gue udah di-infoin sama Boss Joe Kalau di dekat situ Di depan perumahan gue semua Ada cewek Oke Boleh juga sih Gue bakal coba nih eksperimen Gimana Dia mau gak nih kira-kira naik mobil BMW Yang lagi gue pake ini sekarang Gue juga belum liatin sih Ceweknya gimana Ya, semoga aja dia mau siap Tapi gila men Masa iya motor harga Tiga ratusan juta Bos Gila itu Kalau harga barunya udah hampir setengah M Jika gak mau nyubahin naik to motor Parah nih Kita liat nih Oke 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 Mobil lewat tadi Wah itu dia tuh Guys Ini Ya sengaja sih Kameranya gak Gue gak sorot ke situ Biar gak keliatan Karena kamera ini Tersembunyi Gue coba turun deh Oke Kenil tan Sari Sari Gua turun dikit Oke Oke Gua turun dulu Halo mbak Saya mau tanya dong Kira-kira kalau tempat makan disini Kayak KFC atau Medju itu dimana ya Medju tinggal lurus aja Ntar belok kiri putar balik ada Oh gitu Tapi mbaknya mau kemana Aku mau kampus Mau kampus Nungguin bis atau gimana Iya Nungguin bis Kampusnya dimana Prasmul Prasmul Kalau deket sih Mending bareng sama saya aja Oh boleh Iya gak apa-apa Tapi jalannya gede kan Gak kayak jalan kampung gitu Saya takut Enggak kok Mobilnya salah ya Jadi ya Kalau gak kebaratan Bisa ya Oke Oke Lihat mbak Dari tadi tuh Nungguin Kuliah di rumah gitu Atau mau daftar ulang Aku gimana sih Aku mau daftar ulang Daftar ulang Lagi kuliah online sih Kuliah online juga ya Semester berapa mbak? Semester akhir Semester akhir? Oh bentar lagi dong Lagi sibuk Susun skripsi nih Iya Maksudnya namanya siapa? Aku Aldi Kalau mbaknya siapa? Aku Ica Oh mbak Ica Emang maksudnya kemana? Aku sih Tadi abis ketemu Si bos Emang mau rencana Mau meeting gitu sih Terus Dia janjiannya Katanya tempat makan Saya tuh belum pernah Kesini soalnya Gitu Dibilang sih Tapi aku Pengen cerita dikit Boleh gak sih mas? Ya boleh sih Kenapa? Tadi tuh kayak Ada cowok gitu Naik motor Nah orangnya Buat barang sih Cuman Motornya kayak motor CBR 150 sih CBR 150 Wow Jadi Dia dateng Nyamperin mbak Mbak Ica Buat Stalking gitu Pengen kenalan Pake CBR 150 Iya mungkin Dengan dia bilang Terus mbaknya gimana? Ya aku bilang sih Aku lagi nungguin temen Oh gitu? Tapi Mbaknya sendirian Maksudnya Gak ada cowoknya nih Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Dia mau pulang Mau pulang? Tadi abis gini Di rumah dia sih Jadi besok Mbaknya Oh gitu Saya kirain Dia searah Sama mbaknya Makanya Kok dia gak ikut Gitu Oh ini mau ketemu bosnya? Iya Jadi Dia sih bilang Tadi tempat makannya Di Mekdi Makanya saya gak tau kan Tempat makan Di sini Itu dimana Nah Oke bro semua Jadi baru dapet terkabar dari Realdy bin Agus Kalau ternyata dia berhasil Oke Kita ke Mekdi duluan aja ya Biar ketemu disana ya Ayo kita meluncur Bener kan? BMW lebih Berkarisma Walaupun BMW 100 juta Dan 300 juta Nah oke bro Jadi Setelah tadi Motor ini dikira Sewer 150 Dan ditolak Jadi kita langsung menuju Ke McDonald's Sekalian makan siang So kita sudah sampai di Mekdi Nah temen-temen Jadi kita sudah di Mekdi Bisa lihat Nah kita sudah di Mekdi Kita lagi nungguin Realdy kesini Kita lihat gimana reaksinya Oke kita tunggu Nah ini nih Kayaknya nih Mekdi Ini Isin aja gak apa-apa ya Oh itu tuh mas Oh gitu Bener mbak Gak mau Naik motor kayak gini Kenapa Takut-takut Rambut aku berantakan sih Tapi kan ini Motornya keren mbak Iya iya Hai bos Kenapa? Iya Tadi abis nyari-nyari gitu Nyari-nyari tanya ke orang kan Ketemu juga akhirnya Cewe cakep ya Apa kabar bos Apa kabar mbak Hai Ini Ini bos saya Oh iya bos Tadi sempet ketemu Iya Tadi ngajak dari bareng situ dia Kenapa-kenapa yang gak mau Iya Tadi dibilang apa? Seras-seras mau bulis ya saya Iya Itu ada yang seras-seras mau bulis ya saya Kebetulan lagi disini Tapi Walaupun tadi mbak gak mau juga Saya gak bakal ngebonyangin kan Gak bawa helm juga Gitu loh istilahnya Terus mas saya gak mau ngoncing saya lagi Udah Kesempatan cuma satu kali tadi doang Kan sama ini aja Ya udah gitu aja Ya mbak Mas Agus kita bisa ngobrol Ya udah Sore temen-temen semua Halo sore temen-temen semua Gimana mas Rialdi Pokoknya cape banget loh sehari ini Ini maghrib loh Tadi kita mulai jam setengah dua Mulai udah habis makan siang sih Habis Setelah Jumat Lumayan kita buat nyari Masih sih Target Target yang buat eksperimen itu susah banget bro Iya Kita udah muter-muter seharian Dan akhirnya ketemu juga Terus kesannya dari bos itu sendiri gimana Nah jadi waktu pertama kali disamberin pakai CBR Gue tau nih pas udah mau deket mesin mati dulu Karena kalau dari deket suaranya tuh boom boom Dia udah mikir oh ini Moge Sengaja gak mau digeber-geber Biar dia lihat dulu deh motornya Dan yang paling nyakitin hati mas Kalau misalnya Moge sih mungkin saya mau diboncengin Cuman ini CBR 150 ya mirip punya adik saya Parah Parah banget tuh Dia gak tau kalau itu motor harganya lebih mahal bos Dari mobil ini Ini M5 ya Jadi ini harga Sorry ini jadi bukan M5 M5 A ori Tapi ini M5 M5 KW gitu Kalau dari saya sendiri sih beda tadi bos Gimana mas Jadi pas ketiga apa Pas ketiga dia udah masuk mobil Ngobrol dia lebih asik sih Gak tau mungkin Ya mungkin agak Tapi dia semua tau gak harga motornya berapa? Kayaknya dia gak tau deh Cuman pas kita terakhir Kita datang ke tempat pemerintahan terakhir Itu pas Mas Ju bilang harga motornya itu mahal Langsung rote wajahnya jadi berubah Langsung berubah Dari itu tadi minta boncengin lagi Minta boncengin lagi Jadi teman-teman pasti lihat video ini Keren banget deh Ternyata walaupun kita dari jam setengah 2 jam 1 sampai jam 6 sore Ternyata ada hasilnya Ya betul Ternyata jawabannya adalah Mobil BMW lebih menyilaukan daripada sebuah motor bahkan CBR 1000 Yang harganya 3 kali lipat lebih mahal lagi-lagi Harga Tapi kalau orangnya udah tau harganya Kalau gak tau harganya juga Tetap milih Oh BMW is BMW Suatu yang mewah Suatu yang keren Anak muda Gitu lah Padahal Bentuk tidak menjadiannya ya pas ya Iya gak bisa nilai orang naik motor itu Penilaian gitu Orang yang apa ya Yang gak bisa dihormati lah Kurang lebih itu Teman social experiment kita berhasil Gus Berhasil Thank you Realdy Dan next experiment lagi Yang lebih wah lagi tentunya Tulis di komen di bawah Kayaknya Dari subscriber kita Mungkin kita bakal Bisa dapat apa Informasi Informasi Ya Komen di bawah kira-kira Hal seperti apa yang bisa kita lakukan Next nya untuk Kita buktikan Selain kita membuktikan Kalau mobil BMW Ternyata lebih digandrungi Wanita Ya beberapa ya Gitu Daripada CBR 1000 Yang harganya 3 kali lipat lebih mahal Dan Kalau ada saran dari teman-teman semua Tulis di komen di bawah Dan jangan lupa Like, Comment, Subscribe Thank you buat teman-teman semua Buat supportnya Buat Mas Aldi Hazel, Aldi Tadi siapa lagi ada Beberapa teman-teman Dan itu aja BTW tadi ceweknya udah dianterin ke kampus ya Gak jadi sih Dari Magdi deket ya Tetap Dia deket banget sih Karena kan kampusnya di belakang tuh Enggak ukuran nomor HP kan Di belakang Dinonton sama Walk in Oke Oke itu aja Ketemu lagi sama gue dengan Joe Arenji Motorsport Dan Ria Aldi Arenji Motorsport Sehat selalu Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax